Selanjutnya 12 tokoh nadatul ulama yang bergelar palawa nasional. 1. Kiai Haji Muhammad Hasim Asyari Kiai Haji adalah tokoh utama dan pendiri NU pada 31 Januari 1926. Pendiri dan pengasuh pertama pesantren Tebuireng, Jumbang tersebut, merupakan satu-satunya penyandang gelar Ro'is Akbar NU hingga akhir hayatnya dan tidak pernah ada lagi hingga sekarang. Ayah Anda Kiai Haji Abdul Wahid Hasim ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964 berkat jasanya yang berperan besar dalam pendidikan melalui NU dan melawan penjajah. Salah satu di antara jasanya untuk negara ini adalah memutuskan NU untuk mengeluarkan resolusi jihad visabililah yang direkomendasikan untuk pemerintah RI yang baru berdiri dan jihad visabililah untuk umat Islam dengan fatwa setiap orang dewasa yang berada dalam radio 90 km dari medan pertempuran melawan penjajah wajib berperang. Keduanya dibutuskan menjadi pernyataan resmi organisasi NU pada 22 Oktober 1945 dan tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari santri. 2. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim Kiai Haji Abdul Wahid Hashim adalah putera Hadratu Sheikh Kiai Haji Hashim Ashari dengan ayah dari Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau sebagai salah seorang angta badan penyidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di pesantren Tebu Ireng, beliau mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren dengan mendidikan madrasah nizmiah dengan ilmu umum 70 persen, ilmu agama 30 persen dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1960. 3. Kiai Haji Zainul Arifin Kiai Haji Zainul Arifin merupakan tokoh NU asal Barus, Sumatera Utara. Keturunan Raja-Raja Barus ini aktif di NU sejak muda melalui kader dakwah. Di antara jasanya adalah pembentukan pasukan semi-militer Kizbulwoh. Kemudian beliau menjadi panglimanya. Pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR-KiR. Juga berjasa dalam menjadi anggota badan pekerja Komite Nasional Pusat. Pemerintah menetapkan sebagai pahlawan nasional pada 4 Maret 1963. 4. Kiai Haji Zainul Mustafa Sosok Kiai Haji Zainul Mustafa merupakan tokoh NU dari Tasik Malaya, Jawa Barat dan pernah menjadi salah seorang wakil roi syuryah. Dirinya merupakan salah seorang Kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti Jepang, beliau menolak kehadiran mereka dan bersama para santinya, mengadakan perang dengan Jepang, dan atas jasanya dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada 1972. 5. Kiai Haji Idamholid Beliau pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastromi Jojo II dan Kabinet Juanda. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, Kiai Haji Idamholid adalah Kiai yang pernah diamanahi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU antara tahun 1956 hingga 1984. Hingga saat ini, ia merupakan Ketua Paling Lama di Organisasi Nahdlatul Ulama. Atas jasanya, Kiai Idam ditetapkan sebagai pahlawan pada 8 November 2011. Kemudian pada 19 Desember 2016, pemerintah mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru. Pecahan Rp 5.000 6. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Bah Wahab atau Kiai Wahab merupakan salah seorang pendiri NU. Sebelumnya beliau dikenal sebagai pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar atau Pergolakan Pemikiran. Pendiri Madrasah Nahdlatul Watton atau Kebangkitan Negeri. Pendiri Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Pedagang. Sejak 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan agar dibentuk perhimpunan ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis yang bermathab. Usulannya terwujud dengan mendidikan NU pada 1926 bersama Kiai lain. Kiai yang pernah menjadi pengasuh pesantren Bahrum Ulur Tambak Beras Jumbang tersebut juga salah seorang pengagas Majelis Islam Aklah Indonesia atau MIAI. Juga sebagai Rois Aam PBNU. Juga sebagai Rois PBNU. Kiai yang bafat pada 29 Desember 1971 tersebut mendapatkan gelar pahlawan pada 8 November 2014. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah salah seorang Kiai yang ikut berperang melawan penjajah. Pengasuh pesantren Salafiah Syafiah, Sukarejo, Banyu Putih, Situ Bondo tersebut menjadi pemimpin para pejuang di Situ Bondo Jember maupun Bondo Woso. Di masa revolusi fisik, Kiai As'ad menjadi motor yang menggerakkan massa dalam pertempuran melawan penjajah pada 10 November 1945. Selepas kemerdekaan, Kiai As'ad merupakan penggerak ekonomi sosial masyarakat dengan menyerap aspirasi dari warga kemudian mendorong pemerintah daerah, menteri maupun presiden guna mewujudkan pembangunan yang merata. Kiai As'ad juga berperan menjelaskan kedudukan Pancasila tidak akan mengganggu nilai-nilai keislaman. Atas jasa-jasanya, mendapat anugerah pahlawan pada 9 November 2016. 8. Kiai Haji Syam'un Kiai Haji Syam'un merupakan pengurus NU di Serang, Banten. Pernah hadir di muktamar NU keempat di Semarang pada 1929. Pada muktamar NU kelima di Pekalongan 1930 dan pada muktamar NU ke-11 di Benjarmasin pada 1936. Kiai Haji Syam'un selain mengalim dalam keilmuan, beliau juga menguasai tiga bahasa asing dan pernah mengajar di Arab Saudi pada masa mudanya. Ketika kembali ke Tanah Air, bergabung dengan kelas Karan, Kiai Haji Syam'un pernah menjadi perwira tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA dan menjadi Komandan Batalion Berpangkat Dai Danco atau Mayor tahun 1943. Tahun 1944, Kiai Haji Syam'un dilantik menjadi Komandan Batalion PETA berpangkat Mayor, memimpin 567 sampai 600 orang pasukan. Saat TKR dibentuk 5 Oktober 1945, pangkatnya naik jadi kolonel. Komandan Divisi 1 TKR dengan memimpin 10.000 orang pasukan. Tahun 1948, Kiai Haji Syam'un naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan memimpin gerilya di wilayah Banten. Sampai beliau wafat tahun 1949. Kiai Haji Syam'un ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November 2018. 9. Kiai Haji Mashkur Kiai Haji Mashkur adalah tokoh NU yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Di antara kontribusinya adalah ikut terlibat merumuskan Pancasila sebagai dasar negaranya. Kiai Haji Mashkur juga tercatat sebagai pendiri pembela tanah air atau PETA yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Dan ketika pertempuran 10 November 1945, namanya muncul sebagai pemimpin barisan Sabi Lillah. Kiai Haji Mashkur pernah menjadi Menteri Agama Indonesia pada 1947 hingga 1949 dan 1953-1955. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, periode 1956-1971 dan anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1968. Selain itu, Kiai Mashkur ikut serta membangun moral anak bangsa dengan mendidikan Hiayasan Sabi Lillah, lembaga masyarakat yang bergelut di bidang pendidikan. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pada 8 November 2019. Sepuluh, Haji Andi Demah, Raja Luwu. Pendiri NU Sulawesi Selatan ini berjuang melawan penjajah Belanda pada tahun 1946 hingga 1948. Beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional RI berdasarkan SK Presiden RI no. 073 6 November tahun 2002. Sebelas, Haji Andi Mapanyuki, Sukubukis, Raja Pune. Pendiri NU Sulawesi Selatan berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang 1945 hingga 1949. Beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional RI berdasarkan SK Presiden RI no. 089 5 November 2004. 12. Usmar Ismail, berasal dari suku Minang, adalah pendiri Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia atau Lesbumi NU bersama Haji Jamaluddin Malik dan Asrul Sani pada tahun 1965 hingga 1970. Usmar Ismail pun mendapat amanah sebagai Ketua Satu PBNU 1964 hingga 1970. Beliau dikenal sebagai seorang sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pejuang Indonesia. Usmar Ismail dianggap sebagai pelopor perfilman di Indonesia. Selain itu, Usmar Ismail dikenal sebagai pelopor drama modern di Indonesia dan juga bapak film Indonesia. Beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI no. 109 TK 5 November 2021.